Intro Awal Juni 2020, pasien penderita COVID-19 di Sumatera Utara masih terus bertambah, meskipun jumlah penambahannya tidak signifikan. Berdasarkan data dari gugus tugas Sumatera Utara, pada 1 Juni 2020 kemarin, terdapat penambahan pasien positif yakni berjumlah 8 orang. Dan keesokan harinya pasien positif bertambah 1 orang. Hingga kini jumlah pasien positif COVID-19 di Sumatera Utara yakni berjumlah 418 orang. Sementara itu kabar baiknya bukan hanya pasien positif yang bertambah, namun juga jumlah pasien yang sembuh di Sumatera Utara juga terus mengalami tren yang positif. Di awal Juni penambahan jumlah pasien yang sembuh yakni sebanyak 5 orang, dan hingga kini total jumlah pasien yang sembuh yakni berjumlah 150 orang. Sementara itu Gubernur Sumatera Utara menyampaikan terkait penerapan new normal di Sumatera Utara masih dilakukan pengkajian dan penyusunan konsep-konsep dalam kehidupan bersosial di masyarakat. New normal ini perlu dikonsep apa-apa saja yang dilakukan. Karena kita tidak tahu kapan COVID-19 ini selesai. COVID-19 ini selesai kemungkinan. Tidak bisa diprediksi dia setahunkah, dua tahunkah, tiga tahunkah, empat tahunkah, atau menjadi pandemi. Saya tidak mau top-down, remove button up. Untuk itu saya keluarkan rencana hari ini adalah transisi untuk menyiapkan konsep-konsep untuk new normal. Selain itu beberapa objek wisata berangsur juga sudah diperbolehkan buka, namun tetap menerapkan protokol kesehatan yang nantinya akan disusun oleh pemerintah. Sementara untuk bidang pendidikan, gubernur menyampaikan sampai saat ini masih belum mengizinkan siswa untuk ke sekolah. Namun menurutnya hal tersebut tidak seterusnya bisa ditahan dan akan dikaji mekanisme-mekanisme agar siswa bisa kembali ke sekolah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.